Terima kasih. Kita kena lemparan, betul-betulnya sakit gitu. Jadi dengan Ricis kemarin berada di sana, Ricis berusaha untuk mengalami hal-hal serupa. Jadi kemarin itu sempat seminggu, hampir dua minggu di sana dan benar-benar banyak sekali pelajaran. Dan sempat juga main sama anak-anak palestin, ada di vlog. Walaupun waktu ke sana itu masih suasananya aman dan adem dan emang gak ada apa-apa. Cuman setiap ngeliat ke satu sisi atau sudut sisi yang lain, aku selalu ngerasa atau mikir, di sana pernah ini, di sana pernah ini, di sana pernah ini gitu. Karena kita juga ngobrol sama orang sana ya, kita nanya, dia sudah ada kejadian apa, ada kejadian apa gitu. Jadi emang benar-benar ngebawa kita pada suasana tersebut. Enggak sih kalau Ricis karena, karena kalau misalnya Ricis takut, ya menguatkan mereka-mereka siapa. Karena kemarin waktu Ricis ke sana, Ricis sempat main sama anak-anak di palestin. Anak-anak umur lima atau enam tahun, kita main bola sama-sama, main lari-larian. Jadi emang aku sendiri berusaha untuk gak boleh takut, jadi aku harus menguatkan mereka. Oh, ada satu adegan itu ketika Ricis bertemu dengan satu sosok laki-laki di balik pintu, ganteng banget. Jadi Ricis ini mengharapkan beliau menjadi kekasih hatinya Ricis, itu aja sih lucu. Cuman karena Ricis nanggepinnya lucu, terus ngeliatnya lucu, jadi mungkin orang-orang suka. Jangan lupa Jennifer dan Ricis ya latihan. Gimana? Bagaimana sih? Terima kasih.